Pemirsa, apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia membongkar jalur sepeda permanen? Kami akan membahasnya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, dan Humas Bike to Work, Gilang. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Riza Patria terlebih dahulu, Pak Riza. Apakah rencana ini akan dikabulkan dengan membongkar jalur sepeda Sudirman Tamrin yang ketika itu menghabiskan anggaran 28 miliar rupiah, Pak? Maaf, nggak kedengaran suaranya, Pak. Nggak kedengaran, maaf suaranya. Pak Riza Patria bisa mendengar saya? Ya, kedengaran, dengar. Suaranya kedengaran nggak? Dengar, Pak. Pak, baik saya ulang pertanyaannya, Pak. Apakah dari Pemprov DKI Jakarta sendiri akan menyetujui terkait dengan pembongkaran jalur permanen, jalur sepeda di Sudirman Tamrin, Pak? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan tugas kami, Pemerintah Pemprov DKI Jakarta, adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk bagi komunitas-komunitas, kelompok, organisasi, dan sebagainya, termasuk juga cabang-cabang olahraga. Nah, terkait penggunaan transportasi, jalan, disitu penggunanya adalah kejalan kaki, tepeda, sepeda non-roadbike, sepeda roadbike, kemudian ada sepeda motor, kendara pribadi, sampai dengan track bus, dan lainnya. Semua kami upayakan, kami atur dengan segala kekurangan dan keterbatasan jalan yang ada di Jakarta, kami atur sedemikian dengan regulasi yang ada, supaya semua moda transportasi mendapat ketepatan yang baik, yang sama untuk mendapatkan jalan untuk kepentingan perpindahan barang, kepentingan perpindahan orang, dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan dana Rp28 miliar itu bukan hanya untuk membangun jalur sepeda beton, pembatas, tapi itu digunakan untuk membangun jalur sepeda yang ada di wilayah Jakarta pada tahun 2021 ini. Jadi, sekali lagi, anggaran tersebut bukan untuk beton, tapi untuk jalur sepeda. Yang keempat, terkait jalur sepeda permanen, itu sudah dibuat jalur sepeda permanen yang kita lihat di situ, di Jalan Sugiri Mantamin dan jalan lainnya, yang ada warna hijau itu, dibatasi garis putih kiri kanan, itulah jalur permanen, jadi aku bedakan. Bukan beton itu, yang permanen. Jalur permanen itu adalah jalur yang digunakan sebagai tempat bagi pesepeda. Nah, itu jalur permanen bersepeda, yang ada set di jauhnya. Baik, Pak Riza, sejauh ini Pak, sudah setahun lebih ada jalur sepeda khusus, evaluasinya seperti apa? Ya, evaluasi sejauh ini ada peningkatan yang signifikan dari penggunaan sepeda. Apalagi di masa pandemi ini, kita lihat peningkatannya luar biasa. Sahabat saya, selesai ini, Pak Amat Saron ini juga senang bersepeda, mobil, dan lain. Lebih tahu dari saya lah, kira-kira banyak sekali peminat sepeda yang antusias. Kalau kita ke tokoh-tokoh sepeda, wah luar biasa penjualan sepeda. Ada peningkatan bahkan lebih dari 10 kali lipat laporan yang pernah saya terima. Nah, untuk itu, seiring dengan kita ingin di Jakarta ini semakin ramah lingkungan, kami memang memfasilitasi, mendorong agar masyarakat menggunakan sepeda, selain yang selama ini untuk kepentingan rekreasi dan kepentingan olahraga, ke depan kami dorong juga untuk kepentingan transportasi, jadi kalau ke kantor dan sebagainya. Baik, Pak Riza, kita ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang Anda mengusulkan jalur sepeda Sudirman Tamrin ini dibongkar, padahal Anda juga seorang pesepeda yang cukup aktif, Bang Roni. Nah, terima kasih. Selamat sore semuanya dan waktu Pak Gilang. Saya menyampaikan tentang apa yang saya maksud untuk dibongkar. Yang pertama adalah, yang tadi Pak Wagup sampaikan benar, jalur permanen yang sudah ada sesuai undang-undang. Itu adalah berlaku yang harus diterapkan. Yang saya minta adalah, bongkar betonnya, pembatas jalan, sepeda, agar tidak terjadi hal-hal diskriminatif seolah-olah. Ini adalah perangkat jalur sepeda yang antara lain, baik sepeda seli dan sepeda road bike. Saya hanya menyampaikan pada prinsipnya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, untuk kepentingan bersama-sama, bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang bisa digunakan oleh siapapun. Pelaku sepeda hanya memakan waktu paling lama, 2 jam. Selebihnya adalah 22 jam pelaku pengguna lain, baik motor, sepeda, ada faktilitas lain dipergunakan di situ. Jalur lingkungan, jalan kaki juga sudah ada. Maka yang saya maksud adalah bongkar jalur permanen, bukan jalur di jauhnya yang dibongkar, tapi betonnya yang dibongkar, disabut, agar jalannya lebih luas untuk bisa digunakan oleh semua pihak. Baik, sebelum saya ke Mas Gilang, saya ke Pak Riza terlebih dahulu. Pak Riza, setuju tidak kalau misalnya beton itu dibongkar? Jadi, saya memahami apa yang menjadi harapan keinginan sahabat saya, Mas Faroni, bahwa memang yang dibongkar atau yang dihilangkan atau dikiadakan itu adalah beton pembatasnya, kira-kira begitu. Nah, untuk itu nanti saya akan cek kembali, ini belum sempat saya cek ke Disub. Kebijakan memberi pembatas beton di jalan Sudirman Tamrin, itu semata-mata dalam bentuk untuk memenuhi aspek keamanan bagi pesepeda. Tujuannya itu yang saya tangkap. Namun demikian, keputusan itu yang diambil, Disub tidak berdiri sendiri, dia bersama dengan kakor lantap Polda Metro. Jadi semuanya diputuskan bersama, karena penggunaan jalan itu tidak bisa sepihak diputuskan oleh Pemprov. Ada batasan-batasan yang menjadi juga kewenangan daripada kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, dalam hal ini kakor lantap ya, dirilantap kira-kira begitu. Jadi nanti apa yang menjadi usulan dari Pak Amasaroni sahabat saya, tentu akan menjadi perhatian, kami bahas, kami akan sampaikan nanti, kami rapatkan. Pertama, kenapa ada pembatas, sisi baiknya apa, sisi negatifnya apa. Kemudian nanti atas keinginan itu, nanti kami akan sampaikan, kalau dihilangkan nanti juga demikian, apa baiknya, apa kurangnya. Jadi sekali lagi, masukan ini sangat baik bagi kami, tentu akan menjadi perhatian kami, dan nanti akan kami tindak lanjuti. Dan apapun nanti keputusannya, Pak Gubernur dalam mengambil keputusan, selalu mendengarkan semua pihak, para ahli, para pakar di bidangnya, orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang memiliki kekurangan, kemudian diputuskan. Setelah kait keinginan diadakan atau dibongkarnya pembatas beton, tentu juga ini nanti akan dibahas juga oleh para pihak yang terkait, dan pada akhirnya nanti Pak Gubernur akan memutuskan. Baik, saya langsung bertanya ke, langsung ke pesepeda dan pengguna jalur Sudirman Tamrin, Mas Gilang, tanggapan Anda, apakah merasa aman dengan adanya beton, atau lebih ke arah kalau misalnya ada beton, nanti diskriminasi, karena jalur sepeda hanya dipakai pada saat jam sibuk saja? Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat sore Pak Ahmad Saroni, selamat sore Pak Riza dan juga Mbak Nur. Ini luar biasa sekali ya. Sebetulnya, kalau kita mau kembali kepada Undang-Undang, jadi harus dibedakan antara apa yang disebut dengan lajur sepeda, dan apa yang disebut dengan jalur sepeda terproteksi. Ketika kita bicara lajur sepeda, lajur sepeda itu adalah tadi itu, kalau kita balik kepada Undang-Undang ya, yang garis hijau. Dan itu bisa berada di banyak, apa namanya, kelas jalan. Ketika kita bicara ke jalan, apa namanya, ke kelas A di Sudirman Tamrin, itu kita berbicara mengenai jalur sepeda terproteksi gitu. Nah, jadi sebetulnya adalah menjadi sebuah, apa ya, kalau kami pribadi ya, kami pribadi dan juga kawan-kawan pesepeda, itu sangat bahagia bisa melewati jalur tersebut, jalur sepeda terproteksi. Saya pribadi selalu jalan di sana, dan saya bisa melihat ada anak-anak yang berwisata misalnya ya, di Sabtu Minggu dan juga di hari biasa, atau mereka yang ke sekolah misalnya, atau mereka yang benar-benar bekerja, starling, atau mereka yang berkebutuhan khusus, atau mereka, katakanlah wanita yang butuh dilindungi gitu, dari singgungan langsung dengan kendaraan bermotor. Nah, itulah sebabnya mengapa kami sebetulnya, apa namanya, kurang setuju, atau bahkan bisa dibilang tidak setuju bahwa jalur sepeda terproteksi itu dihilangkan. Jadi, mohon ditegaskan kembali, antara jalur sepeda dan majur sepeda. Nah, kalau kita bicara ke undang-undangnya, hal itu ada di Permen Book No. 59 tahun 2020. Kemudian ada juga surat edaran dari Permen PUPR tentang pendoman pembuatan jalur sepeda. Itu sudah dipikirkan sebegitu panjangnya. Dan ini bukan cuma keinginan baik tua, bukan keinginan pengguna sepeda yang lain, tetapi juga keinginan dari banyak pihak, termasuk Pemprov DKI Jakarta sendiri, termasuk juga. Ya, silakan. Baik, saya ingin kembali ke Bang Roni. Bang Roni, tadi katanya ini ternyata pembatas beton ini melindungi begitu, khususnya dari faktor keamanan juga, mereka pengguna sepeda seperti apa. Dari, Anda kan juga kemarin sempat menyebut bahwa resiko ini sempat ditanggung masing-masing. Ini maksudnya seperti apa, Bang Roni? Nah, jadi begini, Pak Gilang juga menyampaikan, kalau terkait undang-undang, itu wajib dilaksanakan. terkait dengan aturan yang ada. Tapi, adanya pembatas jalan ini bukan berarti pengamanan 100% tidak terprotek dari kecelakaan. Tahun ini saja, ada empat kejadian dengan bermacam-macam kejadian. Saya sebutkan, pada tanggal 21 April, kejadian pada Duku Atas. Tanggal 22 April, kejadian lagi. Tanggal 6 Mei, kejadian lagi. tanggal 26 Februari 2020, ke 2021 juga kejadian. Jadi, dalam proteksi dengan pengamanan, saya rasa tidak semua safety jalanan sesafety-safetynya. Pasti ada masalah. Nah, kenapa itu mesti dicabut? Karena untuk melebarkan jalanan, pengguna jalan tidak diskriminatif. baik sepeda non-road bike atau sepeda protek sendiri. Waktunya tidak lama-lama. Dua jam. Saya menyampaikan ini, saya pelaku sepeda, juga menyampaikan bukan hak kepribadi saya, tapi semua pihak jalan umum ini bisa digunakan. Pedestrian, pelaku pejalan kaki misalnya. Ada orang yang misalnya berparwisata, Sabtu Minggu sudah ada waktunya. Pak Wagub juga sudah tadi menyampaikan. Itu semua dikasih ruang untuk berikan manfaat kepada masing-masing orang. Tidak semua orang suka dengan aturan yang ada. Tapi ini demi kenyamanan semua pihak berlaku sama. Resiko ditanggung masing-masing. Laka-laka lantas itu semua ada. Di tol saja, pembatas jalannya ada. Ruang lingkupnya cukup besar. Kecelakaan masih ada. Jadi, dasar undang-undang, jalur-jalur sepedanya sudah ada. Jangan dihilangkan. Yang saya minta kepada Kapolri pada saat rapat kerja kemarin untuk menghilangkan diskriminatif dengan bahasa-bahasa yang kemarin dilakukan pada kelompok orang yang tidak pantas dibicarakan pada tempatnya, maka ini menjadi, saya menjadi protes. Kenapa? Karena semua pelakunya adalah judulnya sepeda. Sepeda mau sepeda road bike, mau sepeda non-road bike, sama-sama mahal. Apalagi enggak ada sepeda yang saat ini sepeda murah. Semua mahal. Pak Gilang juga tahu pasti, sepeda Brompton itu berapa duit. Sepeda road bike berapa duit. Kita tidak menyikapi harga sepedanya. Tapi pengguna jalan bisa melakukan hal yang sama dari semua pihak dan masyarakat. Baik, saya kembali ke Pak Riza. Pak Riza, kalau dari hasil dari evaluasi Pemprov DKI Jakarta, jalur sepeda ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, Pak? Jadi, ada beberapa kejadian kecelakaan sepeda. Itu yang terjadi. Kebetulan kejadian kecelakaan terjadi di luar jalur yang terproteksi tadi. Jadi, memang sejauh yang saya tahu, peton itu dibuat dalam rangka menjaga agar pengguna sepeda lebih terproteksi atau terjaga. Jadi, itu niatnya. Namun demikian, nanti kami akan sampaikan nanti para pihak, para ahli, para pakar bersama teman-teman dari Dirilan Paspolda tentu akan mengkaji ulang atas kebijakan yang diambil Pak Gomnyu sendiri. Kami di Pemprov dalam membuat kebijakan sekali lagi selalu melibatkan banyak pihak, para pakar dan diputuskan melalui sebuah proses yang panjang. Jadi, tidak ujuk-ujuk diputuskan. Tentu semua pihak kita dengarkan. Pengguna sepeda non-roadbike kita dengarkan. Pengguna sepeda roadbike kita dengarkan. Dan semua para pihak, pejalan kaki, pengguna motor semua dengan maksud sekurang yang sampaikan Pak Saudara Ahmad Saranelah betul saya percaya bahwa kita tidak boleh ada diskriminasi bahwa semua mendapatkan ketempatan yang sama. Semua kebijakan yang diambil oleh tentu pasti dimasukkan untuk memberi ketempatan pada yang semua supaya lebih nyaman. Dan tentu yang paling penting tidak hanya nyaman, tapi keamanan menjadi prioritas kami. Prinsipnya, kami Pemprov di periode ini terus melaksanakan program untuk memperpanjang, memperlebar, dan memperluas jalur sepeda di seluruh wilayah Jakarta. Termasuk tahun ini juga kita akan bangun kurang lebih sampai 80 km. Jadi, semua diperbanyak dan memberi kesempatan agar Jakarta menjadi kota yang ramah bebas dari polusi dan sekali lagi mendorong masyarakat juga menggunakan sepeda tidak hanya kepentingan rekreasi dan orang-orang tapi juga kepentingan prakotasi ke depan. Baik, saya ingin kembali ke Mas Gilang. Mas Gilang, kalau dari teman-teman Mas Gilang ini pengguna sepeda dan pengguna jalur sepeda ini selama ini seperti apa pandangannya terhadap jalur sepeda terproteksi? Mungkin ada suara-suara dari teman-teman keinginan-keinginan seperti apa? Ya, sebetulnya kami itu juga apa namanya memiliki aliansi ya. Jadi, bike tour itu bukan cuma bekerja sendiri tapi juga ada kawan-kawan dari banyak pihak termasuk ada koalisi pejalan kaki di sana ada komisi KPBB dan kemudian juga kawan-kawan dari lintas jangre bukan cuma sepeda seli atau sepeda non-line bahkan kawan-kawan road bike juga banyak di komunitas kami. Nah, kembali lagi kepada apa namanya tadi kepada Pak Ahmad Sakomi dan juga kepada Pak Dita sebetulnya kan terkait dengan apa namanya dengan planter box ya kalau kita bilang begitu itu bukan 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 juga pilihan dari kami itu adalah pilihan dari apa namanya dari pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta pada saat ini posisi kami adalah mendukung program Jakarta ramah bersepeda ada smart mobility for smart city di sana kemudian dimana kita juga menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi sebagai aktivitas sehari-hari yang terintegrasi dengan apa namanya angkutan umum dengan transportasi masal nah ini poinnya kemudian kami juga membutuhkan sebuah lajur atau sebuah jalur yang apa namanya aman buat kami gitu ketika Pemprov DKI Jakarta punya cita-cita yang begitu tinggi ketika negara ini punya cita-cita yang begitu tinggi kami support kami juga berat dong untuk amanannya gitu dan ini adalah bukan untuk urusan masa ini aja tapi untuk masa depan nah terkait lagi tadi mengapa jalur sepeda terproteksi Pak sorry maaf Pak Amat Sahroni dan juga Pak Riza sebetulnya hal ini sudah juga dibicarakan di Dirlantas melalui Fokus Discussion di situ maaf mas ada beberapa elemen masyarakat termasuk pengguna kendaraan bermotor klub motor klub mobil pesepeda dan semuanya yang duduk bersama untuk mengambil keputusan apakah ini dipakai atau tidak dari Jumat itu sembilan suara itu mendukung adanya jalur sepeda terproteksi saya ulangi jalur sepeda terproteksi bukan lajur jalur sepeda terproteksi bahwa nanti bentuknya mau beton mau mau bulat itu terserang lah tapi yang penting terproteksi baik baik mas Gilang mudah-mudahan suaranya mas Gilang dan teman-teman ini dengar oleh Pemprov DKI Jakarta juga didukung oleh Bang Sahroni dan kawan-kawan di Komisi 3 DPR terima kasih atas waktunya Wakil Gubernur DKI Jakarta Matriza Patria Bang Sahroni juga Mas Gilang sudah bergabung bersama kami di AI News Sore terima kasih Bapak-Bapak terima kasih Bapak-Bapak